Terima kasih telah menonton 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 Daun jinten mengandung minyak atsiri Zat-zat antioksidan yang bersifat meregulasi respon imun Sehingga akan meningkatkan produksi dari imunoglobulin atau antibody Meningkatkan produksi sel limfosit, monosid, dan sel-sel imun lainnya Fakta mitos ketiga Saat flu datang memang sangat mengganggu Oleh karena itu penting agar imunitas selalu terjaga terlebih di masa pandemi saat ini Mitosnya flu, batuk, dan asma dapat diobati dengan mengonsumsi rebusan daun jinten Benarkah dokter Ingrid itu fakta atau mitos ya? Ya itu fakta Daun jinten mengandung senyawa-senyawa dalam minyak atsirinya Seperti algonol, karvikrol, timol, dan lain-lain Yang bersifat antipiretik atau menurunkan demam Meredakan batuk, mengencerkan dahak atau ekspektoran Juga melegakan saluran nafas atau dekongestan Juga bersifat melebarkan bronkus Sehingga membantu pengobatan pada penderita asma Kanker masih menjadi penyebab kematian tertinggi Kanker disebut juga sebagai silent killer Karena sifatnya yang laten dan terdeteksi pada stadium lanjut Fakta mitos keempat Kanker sendiri merupakan penyakit yang disebabkan pertumbuhan sel yang tidak normal di dalam tubuh Mitosnya mengonsumsi daun jinten dapat membantu mencegah kanker Benarkah itu fakta atau mitos ya? Itu adalah fakta Daun jinten mengandung senyawa-senyawa yang bersifat antioksidan Bersifat anti kanker Atau mencegah tumbuhnya sel kanker Serta bersifat anti proliferasi Yaitu mencegah atau menghambat daripada pertumbuhan sel kanker Misalnya sel kanker paru Ini terbukti melalui penelitian-penelitian in vitro Fakta mitos kelima Konsumsi rebusan daun jinten dapat menyebabkan diarek Tapi itu fakta atau mitos ya? Itu mitos Karena justru daun jinten itu bersifat memelihara kesehatan pencernaan Sehingga mengatasi keluhan-keluhan seperti kembung Karena bersifat karbinatif atau meluruhkan gas Serta bersifat anti inflamasi Mengurangi peradangan-peradangan dalam usus Fakta mitos ke enam Ginjal merupakan salah satu organ tubuh yang vital Ginjal berfungsi untuk menyaring racun di dalam tubuh Saat ginjal Anda sudah tidak dapat berfungsi dengan baik Tentu akan berakibat fatal bagi kesehatan tubuh Anda Nah mitosnya daun jinten baik dikonsumsi untuk kesehatan ginjal Itu fakta atau mitos ya? Itu adalah fakta Daun jinten bersifat diuretik Yaitu melancarkan pengeluaran air seni Sehingga akan membantu mengeluarkan toksin-toksin dari dalam tubuh Serta mengeluarkan kelebihan daripada lemak dan garam dari dalam tubuh Fakta mitos ke tujuh Lancarnya asih tentu dipengaruhi oleh apa yang dikonsumsi oleh sang ibu Mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi tentu membuat asih dapat keluar dengan lancar Mitosnya mengonsumsi daun jinten dapat membantu melancarkan asih Benarkah? Itu fakta atau mitos ya? Ya itu fakta Bukti-bukti pengalaman empirik sejak ratusan dan ribuan tahun yang lalu Daun jinten memang dipakai oleh masyarakat-masyarakat seperti di India Juga di Indonesia Dan paling utama di Sumatera Utara Daun jinten ini dipakai untuk melancarkan asih Dan pada penelitian daun jinten memang terbukti bersifat galaktagok Atau merangsang seks kresi atau pengeluaran daripada air susu ibu Sudah dijawab semua ya fakta mitos yang beredar tentang manfaat daun jinten bagi tubuh Lalu bagaimana ya cara mengolah dan batasan konsumsinya per hari Nah dokter Ingrid akan memberikan tipsnya untuk Anda Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat ramuan dari daun jinten ini yang sederhana berupa rebusan Sebenarnya daun jinten ini juga bisa dimakan langsung sebagai lalap Dan kalau untuk saryawan bisa dikunyah-kunyah langsung di dalam rongga mulut Lalu ditempelkan di lokasi yang sakit selama 1 menit kemudian bisa langsung ditelan Selain daripada daun jinten ini ada daun-daun lain yang juga bersifat meningkatkan imunitas Misalnya daun bidara, daun pepaya, daun somjawa, dan daun jambu mete Sebagian besar memang bisa diolah dengan cara merebus Tetapi bisa juga ada beberapa yang dimakan langsung sebagai lalap Juga ada yang dibuat menjadi jus Kemudian diperas dan diminum airnya Jadi untuk membuat ramuan daripada daun jinten ini Kita siapkan air yang sudah mendidih Kira-kira 2 gelas Setelah itu kita bisa masukkan 7 lembar dari daun jinten ini ke dalam rebusan air mendidih Lalu direbus hingga tersisa 1 gelas Nah ini airnya sudah mendidih Jadi kita bisa masukkan 7 lembar daun jinten ini Boleh lebih sampai maksimum 10 lembar daun Minimum 5 Kita tunggu hingga kira-kira tersisa setengah Tetapi sebenarnya bisa juga kita diamkan 5 menit setelah mendidih Kemudian kita matikan Nah ini sudah saya tuang ramuan daun jintennya ke dalam sangkir Seperti ini bisa langsung diminum Tapi kalau kita mau tambahkan madu itu tentu baik juga Kita bisa tambahkan madu sekitar 1 sendok makan Setelah ini diminum dan kita bisa konsumsi 2-4 kali sehari Tergantung beratnya gangguan kesehatan yang kita rasakan Misalnya jika kita mengalami sakit flu dan batuk Yang cukup mengganggu Kita bisa konsumsi 4 kali sehari 1 cangkir Jika saryawan kita cukup mengunyah daun mentahnya saja Nah ramuan daun jinten ini aman dikonsumsi anak-anak di atas umur 5 tahun Dan juga orang dewasa serta aman juga untuk lansia Tetapi ingat ya kalau wanita hamil Sebaiknya tidak mengkonsumsi rebusan daripada daun jinten ini Karena ada sifat yang meningkatkan kontraksi daripada rahim Sehingga bisa meninduksi atau menstimulasi persalingan prematur Jadi untuk ibu hamil hindari cukup makan daunnya saja sebagai lalap Tetapi kalau untuk ibu menyusui ini sangat baik untuk meningkatkan produksi air susu ibu Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya